Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Takmirul dimanapun berada, Anda menyaksikan News Flash SD Takmirul Islam Surakarta bersama saya, Asri Puji Asuti. Pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan membuat beberapa lembaga sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dalam kegiatan belajar mengajar. SD Takmirul Islam Surakarta sendiri memilih melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM menggunakan sistem dua SIF dengan kapasitas kelas 50% dari seharusnya. KBM PTM dilakukan dengan sistem SIF di mana separuh siswa dari keseluruhan kapasitas kelas masuk secara bergantian, satu hari PJJ, satu hari PTM. Sistem ini dimaksudkan untuk mengurangi kerumunan siswa, terutama pada waktu antarjemput siswa. KBM PTM juga tetap menjalankan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Pemilihan KBM PTM didasari oleh instruksi dari dinas terkait di mana jumlah siswa dan tenaga pendidik yang sudah menjalani vaksinasi dosis kedua telah mencapai lebih dari 90%. Selain itu, KBM PTM juga didasari niat untuk mengembalikan semangat dan kedisiplinan para siswa dalam belajar secara aktif setelah menjalani KBM secara daring selama kurang lebih dua tahun terakhir. Setelah menjalani KBM secara tatap muka kurang lebih selama dua bulan, para siswa telah memasuki tahap penilaian tengah semester atau PTS. Jadwal PTS dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta dimulai pada hari Senin, 7 Maret 2022. Namun, SD Takmirul Islam Surakarta melaksanakan PTS lebih awal dikarenakan ada beberapa mata pelajaran muatan lokal yang merupakan ciri khusus dari SD Takmirul Islam Surakarta yang akan diujikan terlebih dahulu. Sehingga PTS dimulai pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022. Pelaksanaan PTS tetap menggunakan sistem SIF 50% hanya saja saat PTS SIF diberlakukan dengan sistem pagi-siang untuk setiap kelasnya, sehingga setiap hari para siswa datang ke sekolah. Kepala SD Takmirul Islam Surakarta, Aris Pariyanto, menyatakan bahwa pihak sekolah telah siap melaksanakan PTS secara tatap muka. Alhamdulillah, hari ini Rabu, 2 Maret 2022, SD Takmirul Islam melaksanakan penelian tengah semester 2, hari pertama. Kita mulai dulu dengan pembelajaran ciri khusus atau agama. Sedangkan untuk jadwal dari Dinas akan dimulai tanggal 7 Maret 2022. Ini sudah kita sampaikan ke wali murid semuanya dan wali murid setuju semuanya bahwasannya pelaksanaan tes tengah semester ini dilaksanakan secara offline atau langsung di sekolah dengan sistem SIF. Kami sudah membekali anak-anak untuk pelaksanaan tengah semester ini. Anak-anak sudah siap melaksanakan dengan jujur dan anak-anak sudah mempersiapkan dengan belajar didampingi oleh orang tua. Semoga anak-anak nanti memperoleh hasil dan nilai yang terbaik. Terima kasih terhadap orang tua semuanya yang telah bersama-sama mempersiapkan anak untuk mengikuti tes tahun ini. Tim Liputan SD Takmirul Islam Surakarta Demikian News Plus SD Takmirul Islam hari ini. Saya Asri Puji Hasuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!